Kali liatannya barbar cuman bakar bis nabrak nabrak Kami barbar untuk anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo guys Spesial ini Kedatangan ini salah satu youtuber yang kendaraannya paling banyak di Indonesia Salah satu youtuber juga yang bisnya paling banyak di dunia Karena youtuber lain udah orang bibis Iya Kau tau nih gimana kabarnya kok Baik Mas Hirul Wah senang sekali nih bisa mampir sini akhirnya Saya juga luar biasa senang sekali ini Serasa kayak Saya di Apa ya Dihubungi sama pabrikan ini Aprian barbar Dulu awal Ketika saya konten Ketua Tony ini menginspirasi diri saya Kontennya barbar tapi selalu edukatif Dari konten itu kalo nontonnya gak skip Kontennya Kak Tony pasti ada ilmu yang bisa diambil dari kontennya Kak Tony Di awal keliatannya barbar cuman bakar bis nabrak nabrak Apa mau beli Hahaha Saya ini Kita kontak pertama itu cuma lewat izin mungkin ya Lewat izin Lalu tuker WA Lalu waktu Masih mau bikin drag Itu kan saya pengen ekshibis Tapi terus acaranya sempet cancel ya Nah tapi dari situ tuh Saya janji meh teko Nah sejak dari itu Lewat tantura saya kroso utang Nah ini saya hari ini melunasi utang Kiri Masih Rulu itu Terima kasih sekali Harusnya kan saya Ke Koh Tony ya kesana Mampir kesana saya Bantu-bantu ngelabis Malah curaganya langsung udah kesini Saya belum kesana Enggak lah Pas lewat Dan ya saya seneng otomotif saya Saya pengen belajar ini truk kayak gini modifikasinya Gimana seperti apa Dan saya lihat ini tadi wah luar biasa sih truk ini Dan Koh Tony bakalan Kan pengen belajar Tentang modifikasi truk Koh Tony bakalan Lebih memahami lagi Kalau Koh Tony itu ngirim unitnya Tentang modifikasi Wess Jadi nanti kalau Koh Tony gak sempet Apa namanya Datang Jenggung unitnya gitu kan Koh Tony bisa tak kiri videonya Wess Sellers guys marketing Mantap guys Ini ya temen-temen marketing perlu ini Belajar sama Mas Irul ini Wah langsung Closingnya gak terasa Hahaha Jadi gitu ya Kalau Koh Tony bawa unit aja Gak usah repot-repot Diantar Saya bisa ambil dari garasi Wess Jadi garasi berarti yang Dutro gitu banyak kok ya Kita Dutro masih ada mungkin sekitar 5 unit ya Itu yang Dutro berarti sisa dari Yang udah Permajaan di Ya betul Dari waktu itu kan kita cukup banyak shuttle Tapi terus Setelah saya ambil alih kan Terus banyak yang gak jalan Terus kemarin juga covid Itu emang rencana tak sebelah Tapi Ini barusan ngobrol sama Mas Irul Oke toe Asik juga kalau buat Mainan ya kan Iya Karena kalau Dutro itu kan Basicnya itu kan Itu masih yang Bentuk kabin sama dengan truk ya Iya iya betul Cuman Kalau itu biasanya kan yang atas sudah disambung Buat beraningin bodi gitu kan Nah itu Itu Dikaryakan untuk Modifikasi Kontes buat koleksi Terus Buat diikutkan kompetisi kontes pun gak Itu proper Bisa ya Buat drag juga Dutro Kenceng loh kok Itu punyanya Dutro Punyanya Nung Numanja Sementara Yang menjadi yang tercepat Dan itu Menurut Mas Butin Numanja Itu Masih bisa di Up lagi Cuman Mas Butinnya ini lagi Serius dengan piece barunya ini Ya Baru beli piece 5 itu kok Numanja Baru Kemarin dari kias lihat pameran disana Langsung Minat Langsung SPK Mental Saya juga belum sempat lihat Nah untuk Kau-kau ini sendiri kok Dulu dalam Monten itu Kok Sampai terinspirasi Konten yang seperti itu Gimana pak? Jadi Sebenarnya saya Konten ini kan Pas Awal Konten pertama Itu pengen membuktikan Youtube itu bisa keluar Duitnya beneran Kalau gak Ya kan Ternyata bisa Nah kemudian Setelah itu ketabrak Covid kita Iya Jadi sekalian Waktu itu sebenarnya Konten-konten yang teman-teman lihat itu Unitnya kan sudah dijual rongsok Iya Tapi saya pamit sama Rongsoknya itu Iya pengembulnya itu ya Pengembulnya Bahwa Untuk buat pertobaan Yang penting kiluannya gak kelong Iya betul Jadi besinya ngeliput-liput kayak apa Gak masalah Gak masalah Nah diizinkan Ya itulah Sekalian saya bikin konten edukasi Dimana kita ngelihat kebakaran Saya setelah beberapa kali ngetes Itu emang dalam satu menit Tapi udah sangat besar Sangat hingus gitu ya Tuh Jadi dari konten-konten itu Percobaan kita tahu Oh ternyata emang Safety penting itu Kayak tabraan Nanti depan Itu kan memang Betul Bis kan kelihatannya Bis pelan aja Dampaknya seperti itu Apalagi nek banter Itu harapannya edukasi ke temen-temen Pelan di dalam Berasi Lapangan Dampaknya seperti itu Apalagi kenceng Betul Mungkin rata-rata 80 lah ya 80 km Udah yang di depan itu juga Yang muatannya berat Aduh Itu sudah kebayang Nah Dan tanggapan ini kok Dari konten-konten ini kan Banyak yang Kebakaran Itu laka Nah tanggapannya di beberapa waktu terakhir ini kan Bis banyak insiden bis yang kebakaran Bukan banyak sih Pertama ada beberapa Tapi Kalau dilihat dari harganya sih Jadi ketemu banyak kok Hahaha Bukan mahal itu Mahal itu Itu gimana kok Tanggapannya Dari kemarin Yang ada bis jurusan pati Juga kebakar Ditol juga Bis yang tetap ini Apa ya Kayak udah Papan atas lah Sumber alam gitu Ada insiden Tanggapannya gimana kok Ya itu Mengiapkan berarti kita harus Lebih berhati-hati Jadi problemnya Itu kan Temen-temen banyak yang Perhatian pada kalau konflat Atau masang Apa Mana Ngecas powerbank Tapi yang kadang dilupakan Instalasinya itu Yang Saya kan kadang dapat Info dari Ya KNKT juga Jadi saat Anda Bikin kabel-kabel baru Ditembuskan ke bodi Itu dipastikan plat bodinya itu harus dilindungi Sehingga Kalau pas Ini katanya lubangnya Anda cuma ngebur gitu kan Terus kabelnya dilewati Ini pas jalan Tergesek-gesek Nah itulah yang bikin konflat Itu Tambah panas kok ya Betul Saat kabel itu mengaliri arus Panas Kadang kabelnya kecil Tapi beban Atau laut Atau apa itu besar itu panas itu Ya Itu Jadi instalasinya listrik harus diperhatikan Terus Tempat Anda Taruh kabelnya diperhatikan Kemudian tentunya Apar Harus disediakan Wajib ya Gitu Berarti Apar itu jangan cuma di Formalitas Dalam kabin ya Ya Mungkin di area bagasi Apapun mana yang mungkin Gampang Apabila ada konslet di area dekat mesin Mau ambilnya itu gampang gitu Cepat gitu kan Karena kan Seperti waktu ini tadi bilang Kebakaran itu sekehitungan detik Maklub Kadang masuk dengan panik Ada penumpang dari atas mau turun Betul Udah gak bisa ngambil Apar Ya Betul Nah gitu Luar biasa sekali Dan semoga nanti Kita bisa Silaturahmi Nimbah ilmu Ke tempatnya Kohtoni Garasi ya Dan juga semoga nanti ada Sesuatu dari Kohtoni Yang bisa dikaryakan di Ejad Uta Karaseri Hahaha Oke Terima kasih Mas Hiru Ya Kata-kata kok Pesen buat saya Dan penonton saya Waduh Ini Kalau pesen Jadi Rodokuale Ini subscribernya Lebih banyak dari saya Hahaha Subscriber bukan Bukan ukuran kok Tapi Eee Ilmunya itu jelas Saya gak ada apa-apa ya Seujung bukunya Enggak lah Kalau pesen-pesen ya Terutama untuk pemirsa ya Kita akan Kalau kita kan ngerasakan Mas Kita hidup di jalan itu kan Risikonya besar Jadi Tolong jangan diperbesar dengan Tambah emosi Tambah kebut-kebutan Yes Oleng-oleng Jadi saya menghimbau Semua yang nonton Eee Konten otomotif Biasanya kan memang Kita suka di jalan ya Entah itu Motoran Mobil Atau Pendalaan besar lah Saya berpesan Kita jaga keselamatan Bersama di Jalan raya Kalau mau kebut-kebutan Cari event Atau cari lokasi Yang memang khusus untuk itu Kebut-event Betul Kenal pot boleh panas Mesin boleh panas Radiator boleh mendidih Tapi hati ya Hati Betul Oke gitu aja Kak ya Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih